Pekan depan Polres Halmahera Selatan gelar perkara dugaan pencabulan Santriwati. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Reskrim Polres Halmahera Selatan, Brigpol Afriani Nurdin menyampaikan pekan depan. Akan mengadakan gelar perkara dugaan pencabulan sejumlah Santriwati yang dilakukan oknum pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Bacan, berinisial AU-60. Seperti yang saya sampaikan kemarin saat hearing dengan masa aksi. Jadi minggu depan mungkin kita sudah akan gelar, katanya, seusai menyembangi kantor Kejari Halmahera Selatan, Rabu, 14 Juni 2023. Dalam gelar perkara ini, menurut Afriani, penyidik PPA Reskrim Polres Halmahera Selatan akan menentukan status kasus tersebut. Namun ia tidak menyebutkan bahwa dalam proses penyelidikan kasus tersebut, sudah memenuhi dua alat bukti atau belum sehingga sudah direncanakan gelar perkara. Yang pastinya kalau sudah ada dua alat bukti itu cukup, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya, tandasnya. Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Suara Korban, SPSK, menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Halmahera Selatan pada Rabu, 13 Juni 2023, kemarin. Dalam aksi itu, masa mendesak Polres segera menuntaskan kasus pencabulan sejumlah santriwati di Ponpes tersebut. Menurut masa, terduga pelaku dalam kasus ini sudah lama melancarkan aksi bejatnya. Bahkan, korbannya pun sudah sampai delapan orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!